Oke selamat pagi Jawaan Nah jadi ini baru ditemukan Buku yang ke enam Berhubung Banyak bok-bok Yang saya Isi Berbagai macamnya Terutama buku dan pakaian Baru ketemu boknya Yang bukunya Sambungannya buku ke enam Nah jadi masih berupa seperti ini Berhubung Belum dicetak bukunya ya Jadi kalau yang belum dicetak Seterusnya nanti Masih tulisan seperti ini Nah ini proses Baru habis ditulis di buku Di pindahin disini Baru dicetak Jadi butuh waktu biaya Dan semuanya ya Setelah jadi buku itu Itu banyak sudah mengeluarkan biaya ya Ini beruntung saat itu Usaha Bisnis Lumayan Lancar ya Maka hasilnya sudah selesai Ditulis Dipisahkan ke sini Semua Kalau gak salah saya ya Tapi kalau belum selesai Berarti masih di buku aslinya Nah jadi mulai tulis Ini yang buku ke enam ini Minggu Tanggal 19 Bulan empat Dua ribu Dua ribu lima belas Jam tujuh Tiga lima Wip Pagi Ya Harga tujuh pulibu Buku yang ke enam ini Manusia harus selalu bergantung kepada Tuhan Saya langsung ya Kata pengantar Kenapa manusia harus selalu bergantung kepada Tuhan Yang pertama itu ya Isi judul bukunya ya Kedua Hidupan secara duniawi sangat kacau Tanpa diarahkan kepada kebenaran Ketiga Manusia banyak salah jalan Kalau mengikuti keinginan sendiri Kempat Jalan manusia berbeda dengan jalan Tuhan Kelima Manusia ingin sekali mencapai keinginannya Tetapi segala yang terjadi berbeda Keenam Keinginan manusia banyak yang tidak berguna Ketujuh Keserakahan salah satu banyak yang dilakukan manusia Delapan Berjalan tidak seharusnya mengikuti rencana kita Sembilan Jalan yang dilakukan manusia ada yang benar dan ada yang salah Sekuluh Kekokohan dalam hidup perlu tiga hal yang harus dilakukan oleh manusia A Membayar kembali dari hasil yang kita dapatkan kepada Tuhan Kedua B Membayar pajak apapun yang kita miliki C Menggunakan uang sebijak Sana mungkin Dua belas Sangat tidak tepat jika manusia melanggar dari keinginan Tuhan Dua belas Lakukan yang terbaik buat Tuhan Tiga belas Apakah kita bersih hati dan pikiran terhadap Tuhan dan manusia Empat belas Saat kesulitan hanya Tuhan yang bisa bantu Lima belas Manusia baru sadar setelah memiliki usia lima puluh tahun Enam belas Dalam hidup manusia melewati berbagai tahap dari sejak lahir Tujuh belas Setiap manusia memerlukan Tuhan dalam hidupnya Karena Tuhan yang memimpin jalan hidup manusia Delapan belas Jika manusia menentang Tuhan Maka masa akhir hidup manusia yang diterima adalah penyesalan Sembilan belas Sembilan belas Manusia mau benar dan tepat Harus mentah di kehendak Tuhan Sampai dia dipanggil saat hari terakhirnya Ya jadi ini sampai ke tiga puluh lima ya Judul isi bukunya Tapi singkat-singkat ya Kedua puluh Bergantung kepada manusia Hasilnya akan kecewa Dua puluh satu Bergantung kepada Tuhan Maka manusia akan menerima kepuasan Walau bagaimanapun keadaannya Dua puluh dua Banyak melakukan hidup yang duniawi Manusia akan umgi Dua puluh tiga Harga yang mahal adalah orang yang bersama Tuhan Setiap hari dan setiap waktu Dua puluh empat Memberi kepada Tuhan yang banyak Akan menerima hal-hal yang luar biasa Dua puluh lima Manusia tanpa Tuhan akan merasakan kosong Dalam hidup Walaupun kekayaan melimpah Dua puluh enam Mengikuti jalan dunia Selalu kecewa Dua puluh tujuh Menjalankan hidup Mengikuti rencana Tuhan Akan damai Dua puluh lapan Manusia sangat semangat Manusia semangat karena ada Tuhan dalam hidupnya Dua puluh sembilan Berjuang untuk hidup sesuai kehendak Tuhan Tiga puluh Orang yang percaya Pada Percaya pada Tuhan Akan mengalami banyak mujijat dalam hidupnya Tiga puluh satu Jadi manusia hanya berserah pada Tuhan Tiga puluh dua Kehidupan manusia bermanfaat Jika dilakukan dengan bijak Sana dan tepat Tiga puluh tiga Tanpa Tuhan Maka manusia tidak berarti dan tidak ada harapan Tiga puluh empat Lakukan yang terbaik Buat Tuhan Supaya bermanfaat Buat kita dan orang lain Tiga lima Dengan bergantung pada Tuhan Kita sebagai manusia Pasti bisa Inilah judul buku Tentang Manusia harus selalu bergantung kepada Tuhan Itu judulnya ya Oke ini sudah enam menit Ya saya lihat dulu Bisa lah satu buku Isi buku yang pertama Mungkin bisa satu ya Kenapa manusia harus selalu bergantung kepada Tuhan Manusia tak luput selama masa hidupnya Harus bergantung kepada Tuhan Walau apapun kepribadian Memiliki segala hal Dia harus tetap Butuh pertolongan Dan tetap memerlukan Tuhan Dalam melewati masa yang cukup panjang Manusia punya kemampuan terbatas Apa yang menjadi rencana keputusan bertindak Semuanya dikuasai oleh Tuhan Masa manusia untuk melakukan kesempatan Semasa ia hidup berjalan selama 60-70 tahun Setelah itu habis masa manusia untuk semua hal Karena manusia tidak bisa seperti Tuhan Bisa abadi Maka kita yang hidup tetap bergantung pada Tuhan Dan harus di luar itu Kemampuan kita tidak berarti dan sia-sia Untuk kita lakukan tanpa bergantung pada Tuhan Perlu kita sadar harus berserah pada Tuhan Dalam menjalani hidup Ternyata masih bisa satu isi buku yang kedua Kehidupan secara duniawi sangat kacau Tanpa diarahkan kepada kebenaran Menjalankan hidup di dunia ini banyak pilihan serta bebas Memang enak kalau tidak ada larangan Dan semau kita melakukan apa saja Di balik untuk kesemuanya Berakibat merusak dari jalur kehidupan Sehingga kekacauan hidup merasa tanpa terasayang Tanpa memiliki tuntunan yang berdasarkan kebenaran Memang terbukti juga di mana-mana hidup bebas Memiliki pengaruh besar dalam lingkungan Terutama negara maju dan kota maju Yang kebanyakan orang sibuk hidup secara duniawi Karena dipengaruhi keadaan ekonomi Gaya hidup pergaulan tuntutan dalam masa depan Keadaan seperti ini perlu kita menetapkan secara pribadi Untuk disiplin mempunyai sikap dan pikiran Untuk maju punya impian yang cemerlang Dalam mencapai kehidupan yang bermanfaat Dan kuat dalam pegangan hidup Oke sekian dulu Ini sangat seru isi bukunya saya gak tau Ini talenta dari Tuhan Yang menulisnya bukan kemampuan saya ya Ini baru buku yang ke enam Anda menjelajahi sampai buku yang ke 23 Yang 22 sampai ke 22 itu motivasi Jadi yang buku yang ke 23 Ada satu buku itu khusus lagu tentang rohani Tapi semua agama bisa mendengar lagunya ya Itu khusus lagu spesial 50 lagu luar biasa ya Ya tiga bahasa kalau gak salah Sudah saya tulis ya Butuh waktu luar biasa Selama sembilan tahun Lebih sampai sekarang ini Saya pulang ke Bangka Saya tulis buku Ini dari yang ke enam sampai 23 Luar biasa loh 18 buku Saya tulis siang malam Siang malam Saya atur waktu saat saya tinggal di Bukota Pangkarbinak Ya Tidak mudah ya Jadi menulis buku Banyak pengeluaran biaya Ya Tidak gampang Tapi waktu itu saya Keuangan saya Lumayan bagus Makanya saya bisa santai ya Kalau sekarang ini saya Ya menjalankannya Oke sekian Terima kasih Selamat menikmati